Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang mewakili pimpinan gabungan partai politik pengusul sekaligus memperkenalkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum, setelur seluruh pimpinan dan anggota yang kami muliakan, terima kasih dan penghormatan kami yang sebesar-besarnya. Atas penerimaan kestirsaan waktu yang telah tersediakan kepada kami untuk dan atas nama Koalisi Perubahan. Dalam hal ini, ketiga institusi partai politik, Nasdem, PKB, dan tentunya PKS. Koalisi Perubahan hari ini mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah kita kenal semuanya, tidak perlu saya perkenalkan lagi. Tapi baiklah kami sebutkan namanya keyakinan dan harapan sepenuhnya, serta doa kita bersama, bahwasannya pemilu yang akan berlangsung insyaAllah pada 14 Februari. Tahun 2024 yang akan datang, ukurannya hanya 100 hari lebih saja. Tentu harapan kita, pemilu yang akan berlangsung secara tertib, tenang, diikuti oleh partisipasi pabrik yang lebih hebat, karena mempunyai keyakinan dan harapan bahwasannya pemilu yang akan kita jalankan nanti. InsyaAllah akan berjalan. Benar-benar, sesuai dengan harapan kita semuanya, termasuk harapan dari KPU yang kami yakin. Berjalan baik, tertib, menempatkan nilai profesionalisme, kejujuran, berkeadilan bagi seluruh peserta pemilu. Tidak hanya koalisi perubahan. Karena di atas semuanya yang kami perlu tekankan. Koalisi perubahan tidak hanya bertekan untuk memenangkan kompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang. Bukan hanya itu semata-mata. Tetapi jauh daripada itu, kemenangan dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan tetap memiliki bagaimana antusiasme kita, keyakinan kita, agar solidariti kita sesama anak bangsa tidak harus terpecahkan, tidak harus terusakan oleh pemilu yang kita jalankan bersama. inilah harapan kami. Kami yakin dan percaya ini akan bisa kita capai. Ketika saudara-saudara kami yang menjadi harapan daripada rakyat dan bangsa ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum, berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok dan golongan maupun partai-partai perserta pemilu. Sejujurnya, Mas Hasim, kalau ditanya pada saya personal, mungkin karena kita kenal satu sama lain dan kawan-kawan. Saya menaruh otisme. Saya percaya pada KPU kita yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan doa kami, doa kita semuanya, semuanya akan berjalan lancar dari doa Allah pada kita semuanya. Sukses bagi kita, sukses bagi bangsa Indonesia, itulah yang kita harapkan Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini, semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kompetisi. Terima kasih. 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 Terima kasih.